Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa untungnya kita melepas filter udara pada sebuah motor injeksi dan juga apa efek ada apa kerugiannya teman-teman. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari apa untungnya dulu ya. Nah, apa sih kelebihannya? Ada keuntungannya kalau kita melepaskan filter udara pada sebuah motor injeksi teman-teman. Hal ini sangat bagus sekali untuk kita lakukan jika. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ini ada kata-kata jikanya ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jika saringan udara motor teman-teman itu dalam kondisi yang sudah terlalu kotor ya. Kemudian teman-teman dalam perjalanan, tiba-tiba motornya berebet atau tidak narik karena saringan udaranya itu kotor. Nah, dan pada saat itu teman-teman belum menemukan bengkel untuk mengganti dengan saringan yang baru. Nah, jadi pada saat tersebut karena darurat, teman-teman bisa melepas filter udara atau saringan udara pada motor teman-teman untuk membuat tarikan motor teman-teman itu menjadi kembali normal. Karena filter udara yang kotor akan membuat tarikan motor juga terasa berat seperti itu. Nah, itu keuntungannya. Tentunya bisa kita lakukan untuk membuat tarikan motor kita itu menjadi lebih ringan jika memang pada saat tersebut kita belum dapat membeli atau mengganti dengan yang baru seperti itu. Nah, tetapi saya akan membahas tentang apa efeknya jika dibiarkan saringan atau filter udara itu tidak kita pasang dalam waktu yang lama. Hal tersebut terjadi pada motor ini ya. Pada motor ini saringan atau filter udara itu tidak terpasang. Saya tidak tahu, tapi mungkin cukup lama ya. Nah, karena kenapa? Karena saya lihat dari bagian turtle body-nya, teman-teman. Nih, lihat. Turtle body kotornya seperti ini ya. Sudah sangat kotor sekali. Kenapa? Karena debu itu bebas masuk ngelonong ke area turtle body dan debu-debu itu akan mengendap di daerah sini. Nah, terus apa efeknya ya? Ini akan mengganggu sinyal yang akan dibaca oleh sensor TP, teman-teman. Itu juga yang akan menyebabkan tarikan motor akan terasa tersendat. Bisa diputaran bawah, bisa diputaran menengah, atau bahkan bisa diputaran atas, atau bahkan semuanya. Seperti pada motor ini, teman-teman itu, tarikan motornya terasa lemot sekali ya. Sangat-sangat lemot sekali. Kemudian, kotoran-kotoran ini, itu juga akan menempel di area injektor, teman-teman. Jika dia menempel di area injektor, itu akan menyebabkan semuran daripada injektor, itu akan sedikit tertahan ya. Sehingga tarikan motor ya sudah pasti, kalau bahan-bahannya kekurangan bahan bakat, tarikan motor juga akan pasti terasa agak berat, dan juga bisa-bisa berebat motornya. Nah, jadi, efek melepas saringan udara terhadap motor injeksi itu sebenarnya cukup banyak sekali ya efek negatifnya, saya bilang. Tetapi, ya kembali, jika memang hal tersebut dalam kondisi darurat, ya sebaik kita bisa melakukannya dengan cara menyopot atau melepaskan filter udara. Itu hanya dalam kondisi darurat. Tetapi dalam waktu yang lama, sebaiknya jangan dilakukan. Karena dari pihak pabrikan, itu merancang sedemikian rupa memberi saringan aduk filter udara dengan tujuan mencegah terjadinya kotoran-kotoran itu sampai masuk lewat ke area turtle body yang dapat mengganggu kinerja daripada motor. Dapat mengganggu sinyal yang dikirimkan oleh sensor-sensor yang ada di area turtle body, seperti itu. Nah, itulah efek yang bisa disimulkan jika kita melepas saringan udara. Dan juga, seperti apa yang saya sudah mengungkapkan tadi, untung dan ruginya kita melepaskan saringan udara terhadap sebuah motor injeksi. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan terakhirnya, salam ebay channel.